Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat aja pak jakak, tangannya selalu ke belakang. Berarti dia gendong tuyul. Ya oma, calengan yang dijual udah ditandain sama tuyul. Bener papi komeng. Kalau tuyulnya digendong sama opa. Hah? Sekate-kate loh. Tangan gue megangin pinggang. Pinggang gue bergeser. Sakit. Hei, dengar sekali lagi. Saya minta tolong sama Bimo. Disuruh pinjem mobil temennya. Untuk nganterin suaminya saya. Urut kadu pun urut. Maaf ya, bapak-bapak. Lagian bukan om yang minta buat jualin celengan. Nah. Lihat terus siapa? Siapa lagi? Siapa lagi ya tuh? Siapa lagi? So, coba. Permisi, bapak-bapak. Ada yang lihat Kang Bimo enggak? Tidak ada yang basah semua. Kena asyik berjokit. Kena asyik berjokit. Ya ampun Kang Bimo. Kang Bimo gimana sih? Cepital kan teleponin enggak diangkat. Tidak ada Kang, ma. Ini Kang Bimo calenganya, teh. Yang kemarin udah abis kan? Oh, cu-bi. Iya, kenapa bapak-bapak? Enggak. Hei, enggak apa? Enggak tahu. Inilah cerita letak kompleks Tidak ada istri. Yuuuuh. Sayuuur. Tegupi, sayur. Bang Imut, Bang Imut. Bang Imut. Apa sih, Frankie? Tegupi di mana? Lihat kagak? Hah? Tegupi? Iya. Tegupi ya. Lembangnya Frankie nyari di situ enggak ada? Oh, adik ya kagak nanya sama Bang Imut. Iya, elah. Frankie, Frankie. Frankie aja yang nyari kagak ngeliat. Lah, apalagi Bang Imut yang lagi jualan. Ah, cedah aja di bocet, ayah. Ah, Bang Imut jual dulu. Ayo. Ayo. Jadi begini ya, bapak-bapak. Biar Cupi menjelaskan ya, bapak-bapak. Jadi sebenarnya tak emang benar Cupi yang menyuruh Kang Bimo buat jualin celengan. Oh, begitu. Tapi Cupi tidak enggak tahu kalau di celengan itu ada tuyulnya? Oh, begitu. Nah, Cupi juga ini teh jualan celengan teh disuruh bapak-bapak. Oh, begitu. Nah, yang menyuruh Cupi teh adalah si Frankie. Oh, Frankie. Nah, sekarang jelas siapa yang teroknya. Bapak-bapak. Si Frankie itu anak siapa? Hah? Si Komeng. Nah, sekarang saya tahu bahwa si Komeng itu mengambil hitamkan saya sama opak. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini berarti lempar batu sembunyi tangan, kayanya. Oh, jadi begitu, bapak-bapak. Biar dita tindak, ya. Eh, eh, eh. Tadu, lu main lo duduk-duduk aja. Ah, lepasin. Ah, udah lu jangan ngeles. Si Frankie itu masih kecil. Enggak mungkin punya pikiran segitunya. Ini pasti disuruh sama orang tuanya. Bukannya begitu. Duh, ha, ha, ha. Jangan, huap, akuai ya. Jangan, huap, akuai ya. Togok. Terima kasih.